Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatan wassalaman ala rasulillahi salallahu alaihi wassalam Sahabat para pecinta Al-Quran, Rahimakumullah dimanapun berada Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar membaca Al-Quran secara murottal atau tartil Pada surat Al-Anfal Kita mulai dari ayat 41 Insya Allah nanti kita akhiri di ayat 47 Semoga sahabat semuanya yang belum lancar membaca Al-Quran Segera dilancarkan oleh Allah SWT Dan yang sudah lancar mudah-mudahan semakin diberikan kefasihan dalam membaca Al-Quran Amin ya rabbal alamin Seperti biasa di akhir video nanti kita akan membahas sebagian hukum-hukum tajwidnya Mari kita mulai dengan bacaan istiadah dan basmalah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'a'lamu anna ma wanimtum min shay'in fa'anna lillahi khumusahu walil rasul Walil rasul walidhi al-qurba wal yatama wal masakini Wa'anni 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 s-sabili in kuntum amantum In kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina Yawm al-furqan yawm al-takal jam'an Walauh ala kuil shay'in qadeel Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Walatana zahtum fi alamri walakin na allaha salam Inna hu alimun bidatis suduur Walatana zahtum fi alamri walakin na allaha salam 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 Matwabi'i bertemu huruf hamzah Adalah bacaan matwajib mutasil Dibaca panjang 6 harokat atau 6 ketukan Walatana zahtum fi alam Walatana zahtum fi alam Di sini ada alif lam Yaitu alif lam Ditandai dengan tanda Tasjid Jadi cara membacanya Alif lam ini kita abaikan Atau kita anggap tidak ada Walatana zahtum fi alam Walatana zahtum fi alam Walatana zahtum fi alam Didi baca mendengung 2 harokat Kemudian Na adalah bacaan Mabtubi'i panjang dua harokat. Du adalah bacaan Mabtubi'i panjang dua harokat. Nunsukun bertemu huruf Sin adalah bacaan Ikhfa' Hakiki. Dibaca mendengung dua harokat. Nunsukun bertemu huruf Sin adalah bacaan Mabtubi'i panjang dua harokat. Lillah. Ini adalah lafad Allah yang harus kita baca tarqik atau tipis. Karena didahului dengan harokat kasroh. Kemudian karena dibaca wakuf, maka ini menjadi bacaan Matarid Nunsukun. Dibaca panjang enam harokat. Seperti itu. Dibaca tebal karena didahului harokat. Adalah bacaan Mabtubi'i panjang dua harokat. Adalah bacaan Mabtubi'i panjang dua harokat. Mabtubi'i bertemu huruf Hidup. Dibaca wakuf atau dibaca berhenti adalah bacaan Matarid Nunsukun. Dibaca panjang enam harokat. Kemudian disini karena huruf T, maka ini menjadi kolkolah kubro. Dibaca memantul. Mari kita ulangi membaca ayat 47. Wala takunuka al-lazina kharajuu min diyarihim batara wa ri'aan nasi. Wa ri'aan nasi wa yasudduon an sabiilillah. Wa allahu bima ya'amaluna muhiib. Sodakallahu al-azim. Demikian belajar ngaji kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!